Padan Anggaran DPR dalam rapat bersama Badan Kebijakan Fiskal atau BKF Kementerian Keuangan mengusulkan agar daya listrik 450 volt ampere dinaikkan ke 900 volt ampere. Sementara PLT Dirjen Ketenagaan Listrikan Kementerian SDM, Dadan Kusdiana mengatakan tidak akan ada penghapusan daya listrik 450 volt ampere. Dilansir dari CNBC Indonesia.com, dihapusnya daya listrik 450 volt ampere disampaikan Ketua Banggar DPR Said Abdullah untuk menyerap listrik milik PLN yang sedang mengalami oversupply. Said mencatat PLN tengah mengalami oversupply listrik 6 gigawatt. Dan masih dikutip dari CNBC Indonesia.com, hari ini 14 September 2022, PLT Direktur Jenderal Ketenagaan Listrikan Kementerian SDM, Dadan Kusdiana memberikan pernyataan bahwa tidak akan ada rencana penghapusan daya listrik 450 volt ampere. Menurut Dadan, apa yang disampaikan Ketua Banggar Said Abdullah hanya bersifat usulan.